Jadi dari UMM ke UMM Ini Kayaknya Satu-satunya ini Apa Habaib yang kesasar ke Universitas Muhammadiyah Biasanya kan Gak ada Habib di Muhammadiyah Tapi ya hari ini Pagi ini kita ada-adain lah Habaibnya Dan senang sekali Ini juga untuk pertama kalinya Kelampung Dan Mendapatkan suguhan yang Menyenangkan Kemudian makan pindang Makan duren Dan itu jadi Fitnah yang tidak terelakkan Karena gini Kalau Di Jawa Timur itu Itu kalau kita habis makan Bau makanannya kan masih ada di tangan Jadi kalau orang salaman Itu terus Nyium bau makanan Berarti Oh Habibnya udah makan Kita gak usah bawa ke restoran lagi Nah ini masalahnya Kita makan pindangnya udah semalam Makan durennya udah kemarin sore Baunya masih ada Jadi sampai saya presentasi Pagi hari ini Alhamdulillah belum makan Dan Kita Akan bicara tentang Moderasi beragama Khususnya di kalangan Anak muda Mengapa ini Ini perlu Karena Indonesia ini adalah Satu negara Dengan realitas Yang Sangat Beragam Bahkan Indonesia menjadi Negara nomor satu Di dunia yang Paling beragam Isinya Baik suku Bahasa Agama Atau apapun yang ada Di Indonesia Itu Sangat beragam Jangankan ngomongin Suku Agama Ras Dan lain sebagainya Bahasa Ngomongin soal Makan bubur aja Orang Indonesia itu Sangat beragam Saya pernah dituduh Psikopat Karena Makan buburnya itu Diaduk Jadi bayangin Soal makan bubur itu Diaduk atau Gak diaduk Itu Kita bisa berbeda Dan bisa saling tuduh Satu sama lain Orang yang makan buburnya Diaduk itu Psikopat katanya Orang yang makan buburnya Tidak diaduk Itu katanya gak enak Dan lain sebagainya Dan Di Afganistan Itu ada Tujuh suku Tujuh perbedaan suku Yang menyebabkan Afganistan itu Hingga hari ini Itu tidak pernah Merasakan Nuansa perdamaian Seperti yang kita rasakan Pada pagi hari ini Karena terjadi Konflik diantara Suku Yang ada di Afganistan Pada saat itu Dari dulu Sampai sekarang Jadi mereka Karena tidak mampu Menggalang Moderasi diantara Mereka Hingga kemudian Terjadi Gontok-gontokan Yang menyebabkan Kehidupan mereka Menjadi tidak tenang Tidak nyaman Tidak damai Dan tidak aman Sampai Saat ini Itu karena Perbedaan Tujuh suku Diantara mereka Bayangin 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 Kalau kita Ngomongin Suku Di Indonesia Jumlah suku Di Indonesia Itu ratusan Sehingga Kalau Indonesia Tidak bisa Mengelola Moderasinya Dengan baik Itu akan menjadi Ancaman yang Sangat nyata Seperti yang terjadi Di Afganistan Bahkan Kalau tujuh Di Indonesia Itu kita Tidak ngomongin Suku Anda tahu Tujuh itu Perbedaan apa Di Indonesia Kalau cuman Tujuh Itu perbedaan Dalam menyebut Martabak manis Menyebut Martabak manis Itu orang Indonesia Ada tujuh Perbedaan Di Jakarta Saya kaget Karena Namanya itu Martabak manis Sebab dulu Di Jawa Timur Itu saya Menyebutnya Kue Terang bulan Tapi ketika Nyampe Jakarta Itu namanya Jadi Kue Martabak manis Kemudian di beberapa Wilayah di Jawa Barat Itu disebutnya Kue Bandung Karena di Indonesia Ini kan unik Ada Bika Ambon Tapi khas Medan Iya Iya kan Bika Ambon Kok khas Medan Itu sebenarnya Contoh moderasi Yang paling mudah Makanan khas Medan Tapi Namanya Ambon Sama kayak Susu sapi Mereknya beruang Iklannya Naga Itu Paling Moderasinya Jadi Tiga binatang Dalam satu Kaling Nah Di Indonesia Kalau disini Disebutnya apa Martabak manis Martabak Martabak manis Sama kayak di Jawa Timur Di tempat lain Itu ada Tujuh sebutan Yang berbeda Untuk menyebut Martabak manis Jadi Jadi kalau kita Tidak bisa Mengelola Dengan baik Keragaman yang ada Di tengah-tengah kita Maka suatu hari Kita akan punya Negara bagian Bagian Martabak manis Bagian Teranggulan Itu kan Gak lucu ya Kurang indah Paling tidak Sebagai Satu nama Nah karena itu Kita Ingin menjaga Keragaman ini Bukan dalam Keseragaman Tapi dalam Persatuan Dalam Islam Perbedaan itu Bukan sesuatu Yang dilarang Dan saya yakin Dalam semua Perspektif agama Perbedaan itu Bukan sesuatu Yang dilarang Karena perbedaan itu Adalah Realitas yang Tidak bisa kita Hindari sebagai Seorang manusia Kita gak ngomong Antar manusia ya Kita ngomong Diri kita sendiri saja Ini kan terbentuk Karena perbedaan Kita itu kan lahir Terbentuk karena Perbedaan Bukan karena Persamaan Kita dilahirkan Dari Hubungan Beda Gender Antara Ayah kita Dan ibu kita Di dalam Tubuh kita sendiri pun Itu diisi oleh Perbedaan Misalnya perbedaan Kaki kanan Kaki kiri Tangan kanan Tangan kiri Yang itu Realitas yang Menempel pada Diri kita Dan realitas itu Adalah Sunnatullah Kalau dalam bahasa Islam Adalah ketentuan Yang diberikan oleh Allah Yang diberikan oleh Tuhan Kepada kita Untuk kita kelola Dengan baik Karena itu Kemudian Perbedaan Itu kita Harus lihat Dalam perspektif Yang positif Bukan dalam perspektif Yang negatif Karena yang namanya Ehtilaf Perbedaan Itu gandengannya Adalah rahmat Kata Nabi Muhammad Jadi perbedaan Itu adalah Satu kekayaan Dalam Islam Sedangkan yang Dilarang Itu adalah Perpecahan Perpecahan Itu adalah Output Dari kegagalan Kita mengelola Perbedaan Karena itu Output dari Ihtilaf Dalam Islam Itu adalah Uhuah Persatuan Bukan Iftirak Bukan Perpecahan Nah disanalah Tantangan kita Mengapa kemudian Tuhan bikin Kita sebagai Realitas yang Berbeda Untuk diuji Apakah kalian Itu bisa Menjaga Tantangan Dari Tuhan Dimana kita Dibuat dengan Realitas yang Berbeda Tapi kita bisa Menerima itu Karena Problem utama Dan mendasar Manusia Itu adalah Ketika kita Tidak mau Menerima Yang namanya Perbedaan Karena itu Semakin orang Sulit Menerima Perbedaan Maka Semakin dia Introvert Hidupnya Di dunia itu Karena Kesana Gak suka orang Kesini Gak suka orang Gak cocok Sana Gak cocok Sini Gak bisa Menerima Yang berbeda Padahal Yang berbeda Itu bukan Sesuatu Yang buruk Dalam perspektif Islam Perbedaan itu Sesuatu yang Positif Bahasanya Adalah Rahmat Kenapa Pertama Adalah Karena Perbedaan Itu Indah Semakin Sesuatu Itu Berbeda Maka Semakin Sesuatu Itu Menjadi Indah Contoh Yang Paling Sederhana Adalah TV Dulu Televisi kita Itu warnanya Hanya dua Hitam Dan putih Indah Indah Untuk zaman itu Tapi untuk zaman sekarang Televisi hitam putih Itu tidak lagi indah Karena Kenapa Karena warnanya Hanya menyajikan Dua warna Tidak lebih Televisi Itu semakin hari Semakin mahal Karena semakin Karena semakin indah Salah satu Ton utamanya Adalah Warnanya yang Semakin banyak Gradasi warnanya Yang semakin banyak Itu yang membuat Televisi itu Menjadi semakin Indah Dan Akhirnya Menjadi semakin Berharga Semakin mahal Karena itu Perbedaan Itu sebenarnya Satu Keindahan Tersendiri Kemudian Yang kedua Yang berbeda Itu Belum tentu Salah satunya Adalah Pihak yang salah Nah problem kita Nanggap Kalau beda Pasti salah satunya Salah Padahal enggak Misalnya Saya kasih contoh Yang sederhana Misalnya Saya tulis Angka 6 Di sini Maka orang Yang ada Di depan saya Akan membaca Itu sebagai Delapa Sebagai sembilan Saya Akan membaca Itu sebagai Angka 6 Apakah di antara Keduanya ini Ada yang salah Enggak Hanya beda Sudut pandang Dalam melihat Sesuatu Sehingga Beda pula Dalam menyimpulkannya Seperti orang Kalau melihat Gajah dari belakang Dia akan Mendefinisikan Gajah sebagai Hewan yang Berbadan besar Dan ekornya Panjang Sedangkan Dia yang melihat Gajah dari depan Akan mendefinisikan Gajah itu Hewan berbadan besar Yang Belalainya Panjang Keduanya Sama-sama benar Karena Melihat dari Perspektif Yang berbeda Nah karena itu Yang berbeda Itu belum tentu Salah satunya Salah Problem kita Adalah selalu Menilai Seolah-olah Kalau berbeda Pasti salah satunya Salah Sehingga itu Menjadi problem Di antara kita Kemudian Yang ketiga Perbedaan itu Akan saling Melengkapi Satu sama lain Di antara Mereka yang Berbeda Misalnya Anda punya Puzzle Dengan berbagai Pecahan-pecahan itu Untuk menemukan Satu puzzle Yang utuh Sehingga bisa Dilihat Entah itu Peta Entah itu Gambar Atau apapun Maka kita harus Saling mengisi Satu sama lain Maka perbedaan itu Kalau saling Mengisi Satu sama lain Dia akan menjadi Satu keutuhan Yang lebih Sempurna Setiap saatnya Semakin kita Bersatu Semakin kita Mendapatkan Keutuhan Entah sebagai Keluarga Entah sebagai Bangsa Entah sebagai Umat manusia Dan lain sebagainya Karena itu Perbedaan itu Saling diisi Makanya Sapu lidi itu Kalau tercerai berai Dia menjadi Sampah Tapi kalau Bersatu Dia justru menjadi Alat untuk Membersihkan Sampah Itulah Kekuatan Persatuan Seperti Sapu lidi itu Sapu lidi itu Kalau terserak Dia menjadi Sampah Tapi begitu Dia disatukan Dia justru menjadi Alat Untuk Membersihkan Sampah Bukan hanya Dia tidak lagi Menjadi Sampah Tapi justru menjadi Alat Untuk Membersihkan Sampah Itulah Kekuatan Persatuan Karena itu Dalam Perspektif Bangsa Ataupun Agama Perbedaan itu Harus dikelola Dengan baik Menuju Persatuan Karena Tidak mungkin Kita hidup Tanpa Perbedaan Makanya Misalnya Kalau Dalam Perspektif Islam Pernah Suatu hari Sahabat Nabi Muhammad Itu Melakukan Perjalanan Sebelum Melakukan Perjalanan Kata Nabi Kalau Sampai Di Bani Quraidah Nanti Solat Asar Di Sana Kemudian Sebelum Sampai Waktu Setelah Sampai Waktu Asar Para Sahabat Ini Belum Sampai Ke Satu Tempat Yang Disebut Bani Quraidah Karena Bani Quraidah Masih Di Depan Kemudian Kata Sebagian Sahabat Kita Solat Asar Di Sini Karena Waktu Asar Sudah Datang Kemudian Sebagian Yang Lain Bila Enggak Kata Nabi Solat Asarnya Nanti Di Bani Quraidah Akhirnya Terjadi Perbedaan Pendapat Di Antara Kedua Sahabat Sebagian Solat Asar Pada Waktunya Tapi Bukan Di Bani Quraidah Sebagian Solat Asar Di Bani Quraidah Tapi Sudah Melebihi Waktu Awal Untuk Solat Asar Karena Yang Pertama Menganggap Yang Terpenting Maksud Nabi Itu Suruh Kenceng Jalan Sehingga Pas Waktu Asar Nyampe Di Bani Quraidah Tapi Yang Lain Enggak Nabi Bilang Begitu Samian Wata Atan Kita Kita Taar Kepada Perintah Nabi Akhirnya Terjadilah Perbedaan Ketika Sampai Kepada Nabi Kata Nabi Dua 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 Bener Yang Salah Yang Gak Solat Solat Subuh Jam Tujuh Itu Salah Nah Karena Itu Perbedaan Itu Satu Hal Yang Seharusnya Dikelola Dengan Baik Bagi Kita Dalam Berbagai Hal Kata Imam Ghazali Kebenaran Itu Seperti Cermin Yang Dilempar Oleh Tuhan Dari Atas Langit Ketika Sampai Ke Bumi Jager Dia Pecah Dan Berserak Dan Setiap Orang Memegang Pecahan Pecahan Itu Karena Itu Rendah Hatilah Di Tengah Perbedaan Agama Di Tengah Perbedaan Pandangan Di Tengah Perbedaan Pendapat Karena Semakin Kamu Rendah Hati Maka Semakin Kamu Berpeluang Untuk Bersatu Dengan Yang Berbeda Dan Dengan Kamu Bersatu Berarti Kamu Menyatukan Dua Cermin Yang Pecah Yang Dilempar Oleh Tuhan Dari Langit Sehingga Kamu Bisa Lebih Utuh Melihat Wajah Karena Itu Kita Akan Belajar Bagaimana Seharusnya Kita Mengelola Perbedaan Itu Melalui Apa Melalui Yang Namanya Moderasi Beragama Melalui Moderasi Beragama Apa Apa Itu Moderasi Beragama Kalau Dalam Islam Ayat Tentang Moderasi Beragama Itu Itu Ayat Moderasi Beragama Saya Saya Bacakan Ayatnya Agar Anda Masih Yakin Kalau Saya Seorang Habib Jadi Moderasi Beragama Itu Bukan Satu Program Pemerintah Moderasi Beragama Itu Bukan Satu Nilai Yang Diajarkan Oleh Satu Kelompok Moderasi Beragama Itu Bukan Nilai Yang Hendak Dibesarkan Oleh Satu Pandangan Enggak Moderasi Beragama Itu Adalah Salah Satu Inti Dari Ajaran Islam Yang Tertuang Di Dalam Al-Quran Kata Al-Quran Wa Kadalika Ja'al Nakum Ja'ala Itu Berbeda Dengan Khalaqah Ja'ala Itu Artinya Menjadikan Artinya Moderasi Beragama Itu Tidak Akan Dicapai Kecuali Kalau Kita Berupaya Menjadikan Moderasi Beragama Itu Hidup Di Tengah Tengah Kita Kalau Khalaqah Menciptakan Itu Kita Tidak Usah Ngapain Jebret Jadi Tapi Kalau Menjadikan Ja'ala Itu Artinya Kita Harus Urun Rembu Untuk Juga Mengupayakan Terbentuknya Satu Nilai Yang Dikatakan Menjadikan Atau Ja'ala Dalam Al-Quran Itu Sendiri Kemudian Yang Kedua Umatan Wasatan Umat Yang Moderat Kenapa Umat Karena Agamanya Sudah Moderat Makanya Teklan Kita Adalah Moderasi Beragama Bukan Moderasi Agama Karena Semua Agama Itu Pasti Moderat Yang Mungkin Tidak Moderat Itu Adalah Umat Beragamanya Semua Agama Itu Mengajarkan Cinta Meskipun Cinta Tidak Memiliki Agama Yang Masalah Itu Adalah Umatnya Nanti Karena Itu Misalnya Allah Katakan Dalam Al-Quran Orang Yang Mubazir Itu Adalah Orang Orang Yang DNA Bersambung Kepada Setan Tapi Anda Tahu Mana Negara Di Dunia Yang Paling Mubazir Indonesia Adalah Negara Paling Mubazir Di Dunia Indonesia Itu Adalah Negara Dengan Limbah Makanan Terbesar Di Dunia Jadi Negara Paling Mubazir Di Dunia Itu Adalah Negara Yang Paling Islam Di Dunia Yang Mayoritas Isinya Umat Islam Justru Yang Paling Unggul Dalam Menerapkan Ketidak Islamannya Makanya Umatan Wasatan Yang Didorong Menjadi Moderat Itu Umatnya Karena Agamanya Sudah Moderat Umatnya Karena Kadang Kelakuan Umat Itu Tidak Merpresentasikan Agamanya Justru Kadang Mencelakakan Nilai-nilai Agamanya Nah Moderat Dalam Bahasa Al-Quran Itu disebut Wasatan Wasatiyatul Islam Makanya Disebutnya Wasatiyatul Islam Apa Itu Moderat Kita Ambil Dari Bahasa Arab nya Moderat Itu Artinya Wasat Wasat Itu Diserap Dalam Bahasa Indonesia Menjadi Kata Wasit Jadi Moderat Itu Adalah Orang Yang Seperti Wasit Apa Seperti Wasit Pertama Dia Berdiri Di Tengah Dia Tidak Miring Ke Kanan Dia Tidak Miring Kiri Dia Di Tengah Dalam Melihat Dan Meninjau Sesuatu Dia Itu Dari Tengah Karena Kalau Dari Tengah Itu Kelihatan Semuanya Dari Ujung Kanan Dan Ujung Kiri Tapi Kalau Kita Sudah Menggok Atau Miring Kiri Maka Yang Kali Semuanya Kelihatan Yang Kiri Kelihatan Banget Makanya Umat Wasatan Umat Yang Moderat Itu Adalah Umat Yang Berada Di Tengah Tengah Sehingga Kelihatan Semua Seperti Seorang Wasit Yang Ada Di Tengah Dia Untuk Melihat Segala Sesuatu Agar Kelihatan Semua Wasit Tenis Wasit Badminton Itu Kan Di Tengah Agar Kelihatan Semuanya Dia Kalau Di Pinggir Tidak Kelihatan Satu Sisi Kemudian Yang Kedua Wajalna Kum Umatan Wasatan Litaku Nusuhada Ala Nas Ala Disana Itu Ala Istiqla Ala Istiqla Ini Apa Ala Yang Menunjukkan Ketinggian Moralitas Orang Yang Moderat Itu Harus Punya Moral Yang Tinggi Seperti Seorang Wasit Tenis Atau Wasit Badminton Yang Duduknya Tinggi Karena Kalau Dia Tidak Punya Moral Yang Tinggi Dia Itu Akan Ragu Ragu Untuk Menghukumi Dan Menyikapi Semua Realitas Misalnya Saudaranya Punya Masalah Mau Ngehukum Tapi Saudara Saya Karena Moralnya Rendah Padahal Nabi Katakan Kalau Fatimah Mencuri Saya Yang Akan Memotong Tangannya Kalau Putri Saya Mencuri Saya Yang Akan Memotong Tangannya Moralitas Kalau Rendah Ada Orang Korupsi Tidak Ditindak Kenapa Karena Saya Korupsi Karena Itu Seorang Yang Modera Dia Harus Punya Nilai Moralitas Yang Tinggi Dan Yang Terakhir Bukan Berarti Karena Dia Bersikap Di Tengah Kemudian Dia Tidak Karena Dia Berdiri Di Tengah Kemudian Dia Tidak Bersikap Kepada Kanan Atau Kiri Enggak Orang Yang Modera Dia Tetap Bersikap Dengan Tegas Untuk Membelah Siapa Yang Benar Dan Mengoreksi Siapa Yang Salah Seperti Seorang Seorang Wasid Walaupun Dia Di Tengah Tapi Kalau Ada Kesalahan Di Pihak Kanan Maka Dia Datang Ke Kanan Dan Kemudian Memberikan Kartu Kuning Atau Kartu Merah Kepada Yang Salah Itulah Orang Yang Yang Moderat Karena Itu Seorang Yang Moderat Itu Adalah Seorang Yang Pertama Dia Tidak Fanatik Dalam Beragama Dia Tidak Menganggap Kemudian Oh Ya Saya Menggunakan Prinsip Yang Diajarkan Oleh Imam Syafi'i Apa Yang Ada Pada Saya Benar Tapi Mungkin Mengandung Kesalahan Dan Apa Yang Ada Di Orang Lain Salah Tapi Mungkin Mengandung Kebenaran Tapi Kan Agama Yang Benar Itu Islam Agamanya Iya Tapi Kitanya Itu Belum Tentu Merepresentasikan Nilai Islam Secara Benar Dan Bisa Jadi Yang Merepresentasikan Nilai Islam Dengan Benar Itu Orang Lain Saya Kasih Contoh Begini Anda Tahu Kota Paling Islami Di Indonesia Mana Aceh Aceh Itu Salah Satu Kota Paling Tidak Islami Di Indonesia Ini Yang Ngomong Bukan Saya Yang Ngomong Ini Orang Muhammadiyah Ma'arif Institut Ma'arif Institut Itu Pernah Bikin Indeks Kota Islami Iki IKI Salah Satu Yang Paling Rendah Itu Aceh Yang Paling Rendah Banget Itu Lampung Enggak Dong Enggak Lampung Lampung Bukan Paling Rendah Nomor Dua Paling Rendah Kota Paling Islami Di Indonesia Itu Ini Yang Bilang Muhammadiyah Dan Menteri Agama Karena Indeks Kerukunan Umat Beragama Itu Dari Kementerian Agama Juga Menempatkan Dua-duanya Ini Sepakat Menempatkan Den Pasar Sebagai Kota Paling Islami Di Indonesia Den Pasar Isinya Mayoritas Orang Hindu Di Den Pasar Itu Anda Naruk Motor Di Pinggir Jalan Kuncinya Gak Dicabut Gak Ilang Di Lampung Anda Naruk Sendal Di Masjid Ilang Sendali Masjid Ilang Makanya Kata Seorang Filosof Lebih Baik Saya Di Luar Masjid Mikirin Allah Daripada Di Luar Masjid Mikirin Sendal Jadi Belum Tentu Yang Islam Itu Islami Kita Sama-sama Berupaya Untuk Menjadi Lebih Baik Setiap Saat Makanya Saya Punya Segmen Di Youtube Saya Namanya Pemuda Tersesat Kenapa Karena Lebih Baik Merasa Masih Tersesat Daripada Merasa Sudah Benar Orang Itu Kalau Merasa Sudah Benar Orang Kalau Merasa Sudah Itu Maka Dia Akan Berhenti Sudah Makan Berhenti Makan Sudah Sampai Berhenti Berjalan Sudah Benar Berhenti Beribadah Berhenti Mencari Kebenaran Padahal Islam Itu Kata kerja Dia Bukan Kata Berjalan Karena Lebih Baik Merasa Tersesat Untuk Terus Memperbaiki Diri Daripada Merasa Benar Dan Kemudian Tidak Pernah Memperbaiki Diri Kembali Nah Karena Itu Setiap Agama Kemudian Kata Al-Quran Itu Pasti Merasa Agamanya Paling Benar Sehingga Kata Al-Quran Jangan Kamu Hina Agama Lain Karena Itu Akan Menyebabkan Agama Menjadi Ajang Saling Hina Satu Sama Lain Udah Lakum Dinukum Waliyadin Untuk Yang Berbeda Agama Untuk Yang Satu Agama Tapi Berbeda Pandangan Lana A'maluna Walakum A'malukum Selesai Ini Amal Saya Saya Akan Pertanggungjawabkan Sendiri Dan Silahkan Kamu Dengan Amal Kamu Kamu Pertanggungjawabkan Sendiri Aja Jadi Gak Fanatik Gak Merasa Kita Benar Dan Kemudian Yang Lain Salah Enggak Wong Anda Tahu Puasa Asuro Itu Puasa Di Bulan Muharram Itu Nabi Dapatkan Dari Orang Yahudi Orang Yahudi Melakukan Puasa Di Bulan Muharram Maka Kata Nabi Kami Lebih Berhak Atas Kebaikan Ini Maka Kemudian Puasa Muharram Itu Dari Tradisi Yahudi Sidang Jum'at Itu Jum'atan Itu Dari Tradisi Arab Sebelum Islam Namanya Sidang Jum'at Setiap Jum'at Orang Arab Ngumpul Untuk Nyidang Apa-apa Yang Perlu Disidang Makanya Disebutnya Sidang Jum'at Anda Kalau Orang Ceramah Jum'atan Itu Kan Gitu Coba Besok Anda Besok Jum'atan Coba Pastikan Sidang Jum'at Yang Dimuliakan Allah Dimuliakan Dari Hongkong Solat Subuh Jam 8 Dimuliakan Allah Gitu Gak Atau Gini Sidang Jum'at Yang Berbahagia Berbahagia Dari Hongkong Pinjol Belum Kebayar Berbahagia Gitu Itu Cuman Formalitas Aja Karena Dulunya Sidang Jum'at Memang Nah Karena Itu Kemudian Fanatisme Itu Dihindari Kemudian Yang Selanjutnya Juga Harus Dihindari Bagi Seorang Yang Moderat Adalah Berlebihan Dalam Beragama Karena Allah Itu Gak Suka Segala Sesuatu Yang Berlebihan Termasuk Beribadah Beragama Dan Beribadah Itu Tidak Diminta Oleh Allah Untuk Berlebihan Ingat Kata Allah Dalam Al-Quran Ittaqullah Famas Tantotum Bertakwalah Kamu Semampu Kamu Bukan Sebagaimana Harusnya Gak Bisa Sholat Berdiri Sholat Duduk Gak Bisa Sholat Duduk Sholat Berbaring Gak Bisa Berbaring Sholat Pake Mata Gak Bisa Sholat Pake Mata Sholat Pake Hati Gak Bisa Sholat Pake Hati Disolati Bareng Bareng Enteng Karena Berarti Udah Mati Enteng Atau Ada Tiga Anak Muda Pernah Nyelidiki Nabi Muhammad Orang Disuruh Neladani Nabi Muhammad Ini Malah Pengen Cosplay Jadi Nabi Muhammad Bahkan Lebih Dari Nabi Muhammad Dia Selidiki Oh Nabi Muhammad Itu Kalau Sholat Malam Masih Ada Tidurnya Dua Jam Tidurnya Biar Lebih Dari Nabi Muhammad Saya Tidur Akhirnya Bukan Imannya Yang Naik Insomnia Yang Naik Kemudian Yang Kedua Nabi Muhammad Itu Puasa Tapi Masih Makan Saur Akhirnya Biar Lebih Dari Nabi Muhammad Dia Puasa Tanpa Makan Saur Boro-boro Imannya Yang Asam Lambung Yang Naik Dan Yang Ketiga Nabi Muhammad Itu Masih Menikah Dia Memilih Untuk Tidak Menikah Dan Akhirnya Ketiganya Ditegor Oleh Nabi Muhammad Kata Nabi Jangan Berlebihan Dalam Beragama Janganlah Kamu Berlebihan Dalam Beragama Bertakwalah Semampu Kamu Dan Masalahnya Yang Sering Berlebihan Itu Adalah Anak Muda Padahal Anak Muda Ini Yang Menjadi Tolok Ukur Dari Kemajuan Dan Kemunduran Satu Bangsa Riset Dari PPIM Tahun 2021 Itu Menjemputkan Anak Muda Muslim Itu Extreme Yes Religion No Religion No Extreme Yes Jadi Kira-kira Gini Gak Solat Subuh Tapi Pas Pas Jam 8 Buka Twitter Ada Yang Menista Agama Dia Balik Marah Padahal Tidak Solat Subuh Itu Karakter Anak Muda Indonesia Ini Riset Yang Ngomong Jadi Marah Agama Saya Padahal Tidak Solat Subuh Itu Kata Nabi Tidak Ada Yang Bisa Menista Agama Kecuali Umat Beragamanya Sendiri Yang Melakukan Tindakan Tindakan Yang Bertentangan Dengan Agamanya Nah Karena Itu Pada Akhirnya Anak Muda Itu Harus Digerbong Terdepan Apa Yang Harus Kita Hindari Untuk Menjadi Pribadi Yang Moderat Tiga Kiri Orang Yang Tidak Moderat Itu Tiga Yang Harus Kita Hindari Ini Merujuk Kepada Hawarijme Orang Orang Yang Hawarij Yang Pertama Adalah Takfiri Mengkafirkan Orang Orang Yang Berbeda Dengan Kita Ini Yang Harus Kita Hindari Muda Orang Mau Jalan Terserah Dengan Pandangannya Sendiri Mau Kunut Kunut Terserah Mau Nyembah Ubur Ubur Kayak Nyembah Apa Kayak Terserah Yang Penting Outputnya Baik Dia Gak Melanggar Hukum Gak Menyakiti Dan Lain Sebagainya Kemudian Yang Kedua Itu Adalah Tidak Keras Karena Hawarij Itu Keras Dalam Beragama Dan Yang Ketiga Itu Adalah Setia Kepada Nilai-nilai Kebangsaan Karena Hawarij Itu Menentang Halifah Alib Abi Talib Yang Saat Itu Menjadi Pemerintahan Yang Sah Jadi Tiga Itu Tidak Keras Kemudian Tidak Menganggap Yang Berbeda Itu Sesat Dan Yang Ketiga Setia Kepada Nilai Kebangsaan Karena Kalau Nilai Kebangsaannya Hancur Itu Kita Gak Bisa Beragama Anda Mau Sholat Dimana Kalau Bangsanya Hancur Anda Sholat Sambil Deg-degan Kalau Bangsanya Hancur Tembak-tembakan Ngebom Sana-sini Dan lain Sebagainya Nah Karena itu Akhirnya Mandatnya Ada di Kita Anak Muda Kata Ben Anderson Itu Anak Muda Ben Anderson Ini Seorang Indonesianis Yang Meninggal Di Malang Karena Meneliti Indonesia Seumur Hidupnya Menulis Salah Satunya Buku Berjudul Pemuda Dan Revolusi Yang Berbicara Bahwa Seluruh Revolusi Di Indonesia Itu Pasti Dipimpin Dan digerakkan oleh Anak muda Karena itu Anak muda itu Menjadi Tolok ukur Dari kemajuan Dan kemunduran Satu bangsa Dari revolusi Pra45 Sampai Pasca 45 Agresi Belanda Itu Semua Yang Menghabisi Adalah Inisiasi Dan Gerakan Dari Anak Muda Dan Karena Itu Kita Berharap Anak Muda Ini Terdepan Dalam Urusan Moderasi Beragama Karena Disanalah Intinya Kita Karena Kenapa Karena Sekarang Itu Medannya Itu Bukan Medan Offline Tapi Medan Online 73% Orang Indonesia 3 4 Orang Indonesia Itu Tersambung Dengan Internet Dan Menggali Informasi Dari Internet Masalahnya Riset PPIM Tahun 2021 Itu Menyebutkan 63% Konten-konten Keberagamaan Di Indonesia Itu Isinya Tidak Moderat Di Media Digital Hanya 20% Perbincangan Agama Yang Moderat Di Media Digital Karena Itu Saya Ingin Mengajak Kita Untuk Mengisi Media Digital Kita Dengan Konten-konten Yang Moderat Karena Disanalah Intinya Kita Itu Masih Menjadi Indonesia Itu Karena Imajinasi Kita Adalah Indonesia Kenapa Kenapa Saya Tidak Melukai Anda Bukan Karena Saya Takut Hukum Tapi Karena Saya Menganggap Anda Itu Saudara Saya Sehingga Saya Tidak Pernah Mau Sampai Hati Melukai Anda Kalau Hukum Bisa Dilanggar Banyak Orang Di Penjara Yang Melanggar Hukum Tapi Kita Saling Bersaudara Itu Yang Menyebabkan Empati Itu Muncul Karena Itu Ruang Pertarungannya Adalah Pada Imajinasi Kalau Kita Sudah Menganggap Anda Musuh Maka Saya Akan Melakukan Berbagai Hal Untuk Menghabisi Anda Di Sini Indonesia Itu Indonesia Itu Tidak Disabang Sampai Merauki Tapi Di Kepala Kita Kalau Isi Kepala Kita Sudah Tidak Menganggap Sesama Orang Indonesia Saudara Habis Kita Nilai Imajinasi Itu Kekuatannya Makanya Misalnya Anda Mungkin Akan Pernah Merasakan Ini Anda Yang Dari Luar Lampung Ketika Lampung Nyari Orang Dari Daerah Anda Karena Imajinasi Anda Sama Dengan Dia Anda Yang Di Lampung Kalau Pergi Ke Jakarta Nyari Makanan Lampung Orang Lampung Makanya Orang Kalau Di Luar Kota Itu Biasanya Lebih Cinta Kepada Daerah Karena Imajinasinya Kebentuk Saya Pernah Di Saya Ini Orang Madura Di Monas Tapi Wajah Saya Arab Tidak Ada Madura Maduranya Makanya Anda Itu Kalau Moderat Malulah Kepada Saya Karena Saya Memenuhi Syarat Untuk Menjadi Teroris Saya Orang Arab Dan Saya Keturunan Madura Jadi Saya Itu Suka Carok Dan Suka Perang Tapi Dilawan Itu Perasaan Itu Jadi Orang Bego Itu Mudah Tinggal Anda Ikuti Aja Nafsu Anda Yang Susah Itu Jadi Orang Yang Mudrat Orang Yang Toleran Karena Harus Ada Yang Ditahan Dan Siapa Yang Semakin Besar Menahan Dirinya Di Dalam Hidupnya Maka Dia Akan Mendapatkan Kedamaian Baik Di Dunia Maupun Di Akhirat Nah Saya Dimonas Parkir Motor Kemudian Ada Bapak Madura Yang Kita Kempesin Bannya Jadi Karena Dia Marah Dia Mau Kempesin Dubannya Dia Sangka Saya Bukan Orang Madura Cuman Saya Orang Madura Saya Ngerti Omongan Dia Makanya Dulu Jami Adher Lembaga Pendidikan Islam Pertama Yang Dibentuk Oleh Orang Arab Di Indonesia Tahun 1902 Itu Menjadi Lembaga Pendidikan Pertama Di Indonesia Yang Ngajarkan Bahasa Belanda Itu Dikeroyok Sama Orang Indonesia Gimana Gak Punya Nasionalisme Kok Ngajarin Bahasa Belanda Bukan Gak Punya Nasionalisme Justru Diajarin Bahasa Belanda Biar Gak Pernah Digibahin Orang Nah Saya Kemudian Untuk Membuktikan Bahwa Saya Ini Serius Beneran Orang Madura Dia Bilang Gini Kempese Dikibana Kak Dia Bilang Ke Temannya Pake Bahasa Madura Kempese Itu Artinya Habisi Anginnya Terus Saya Langsung Berbalik Kenapa Kak Kok Sampai Mau Dikempesi Waduh Madura Juga Kata Dia Teretan Tibi Anda Tahu Teretan Itu Artinya Saudara Sendiri Kemudian Dia Meluk Dia Ngasih Air Gratis Kepada Saya Karena Imajinasinya Sesama Orang Madura Itu Adalah Tretan Saudara Sehingga Kita Tidak Akan Saling Menyakiti Satu Sama Lain Karena Imajinasi Kita Kita Saudara Walaupun Saya Baru Ketemu Malam Itu Sama Dia Tapi Imajinasinya Udah Bener Gak Mau Saling Menyakiti Walaupun Dalam Keburukan Dalam Urusan Ngempesin Ban Dan Kita Kan Punya Istilah Istilah Itu Kalau Orang Jawa Biasanya Bilangnya Dolur Saudara Kalau Orang Padang Biasanya Orang Awak Orang Kita Sendiri Kita Itu Imajinasi Dan Imajinasi Kata Ben Anderson Itu Dibentuk Dari Media Dan Media Saat Ini Adalah Media Digital Karena Itu Anak Muda Itu Harus Mengisi Media Digital Dengan Konten Konten Moderasi Sebagaimana Nanti Di ujung Acara Ini Kita Sama Sama Berkomitmen Untuk Itu Akan Ada Gerakan Untuk Itu Kita Ingin Begitu Target Nya Adalah Sampai Suatu Hari Kalau Ada Foto Seorang Biksu Menuangkan Air Untuk Wuduknya Seorang Ustadz Gak Lagi Viral Itu Target Kita Karena Kalau Masih Ada Biksu Nuangin Air Wuduk Kepada Seorang Ustadz Kemudian Difoto Viral Berarti Toleransi Dan Moderasi Masih Sesuatu Yang Luar Biasa Di Negeri Ini Sehingga Masih Viral Kita Target Target Sampai Moderasi Dan Toleransi Itu Gak Lagi Viral Di Indonesia Karena Bukan Sesuatu Yang Luar Biasa Sesuatu Yang Biasa Aja Ngeliat Orang Kristen Jalan Sama Orang Islam Biasa Aja Memang Itu Indonesia Gak Usah Difoto Kalau Masih Difoto Di Share Di Media Sosial Dan Kemudian Viral Berarti Masih Luar Biasa Target Kita Sampai Itu Tidak Luar Biasa Karena Itu Seperti Yang Saya Lakukan Di Media Digital Saya Itu Meng-capture Desa Pancasila Di Kampung Saya Di Jawa Timur Sana Satu Desa Tiga Agama Dan Satu Aliran Kepercayaan Sabta Dharma Hindu Katolik Dan Islam Saya Naikin Ke Youtube Yang Nonton Ratusan Ribu Nah Saya Ingin Setiap Kita Dengan HP Nya Masing-masing Nantinya Membiasakan Sesuatu Yang Moderat Sesuatu Yang Toleran Di Media Digital Dari Sekitar Kita Di Samping Rumah Kita Ada Gereja Dampingan Sama Masjid Foto Share Di Media Digital Di Samping Rumah Kita Ada Indomar Sama Alfamar Sampingan Foto Share Moderasi Itu Artinya Indomar Kok Bisa Sampingan Alfamar Gitu Kan Moderasi Kamu Punya Teman Beda Agama Peluk Dia Asalkan Satu Mohrim Peluk Dia Foto Share Di Media Digital Kamu Bercerita Tentang Hubungan Baik Kamu Dengan Orang Yang Berbeda Suku Dan Lain Sebagainya Agar Sampai Suatu Hari Media Digital Kita Disesaki Oleh Konten Konten Moderasi Dan Toleransi Sehingga Kemudian Indonesia Kembali Kepangkuan Kita Menjadi Baik Baik Saja Dan Kita Akan Menikmati Bersama Kalau Sudah Tantangan Tentang Moderasi Dan Toleransi Mari Kita Lanjutkan Nanti Untuk Bicara Bagaimana Kita Kemars Bagaimana Kita Pergi Ke Luar Angkasa Dan Lain Sebagainya Kalau Urusan Bubur Diaduk Dan Nggak Diaduk Aja Belum Selesai Sampai Kapanpun Kita Itu Nggak Akan Bisa Bicara Teknologi Kita Nggak Akan Bisa Bicara Hijrah Kemars Dan Lain Sebagainya Karena Segera Beranjak Menjadi Negara Maju Itu Harus Kita Selesaikan Hal-hal Yang Tidak Seharusnya Menjadi Masalah Di Negeri Ini Perbedaan Agama Perbedaan Suku Perbedaan Ras Apa Yang Harus Dipermasalahkan Kenapa Anda Merasa Harus Mengurusi Hal-hal Yang Sudah Menjadi Ketentuan Dari Allah Bahwa Itu Akan Ada Sampai Kapanpun Sehingga Kita Lebih Bisa Kemudian Mengurusi Hal-hal Yang Jauh Lebih Penting Dari Itu Itu Mungkin Dari Saya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Luar Biasa Jadi Ingat Adi-adi Kita Hidup Beragama Semuanya Pasti Mengajarkan Yang Baik-baik Ya Begitu Ya Habib Jadi Jangan Diviral Lagi Karena Udah Biasa Banget Dan Untuk Di Metro Itu Biasa Banget Bip Karena Di Kampus Kami Juga Itu Tidak Hanya Agama Islam Yang Kuliah Disini Jadi Banyak Adik-adik Juga Yang Non Muslim Bisa Kuliah Di UW Metro Artinya Kami Juga Sangat Menjunjung Tinggi Persatuan Dan Kesatuan Nah Adik-adik Kita Akan Melanjutkan Materi Berikutnya Sebelum Tanya Jawab Jadi Tanya Jawab Itu Di Akhir Aja Supaya Adik-adik Nanti Bisa Cata Cata Apa Yang Mau Ditanya Untuk Habib Apa Untuk Pak Edi Ribut Apa Pemateri Kita Yang Kedua Ini Akan Join Via Zoom Adik-adik Bisa Lihat Di Layar Insya Allah Beliau Sudah Bergabung Pak Sobri Bisa Mendengar Suara Saya Pak Sobri Bisa Mbak Oke Alhamdulillah Jadi Pak Sobri Kebetulan Ada Kesibukan Yang Tidak Bisa Ditinggalkan Jadi Akan Membersamai Kita Via Zoom Sebelum Beliau Menyampaikan Materi Sedikit Kenalan Buat Adik-adik Jadi Nama Lengkap Beliau Ini Adalah Doktor Muhammad Sabri M.A Beliau Lahirnya Di Ujung Pandang 14 Juli 1967 Saat Ini Beliau Adalah Direktur Pengkajian Kebijakan PIP BPIP Jadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Uwin Alauddin Makassar Beliau Lumayan Jauh Adik-adik Ini Harusnya Bisa Main Ke Metro Nyecip Duren Metro Tapi Alhamdulillah Hari ini Bisa Hadir Via Zoom Mohon Nanti Adik-adik Mendengarkan Apa yang Akan Disampaikan Oleh Pak Sabri Terkait Wajah Moderasi Beragama Di Kalangan Pemuda Indonesia Saat Ini Silahkan Kepada Pak Sabri Waktunya 30 Menit Ya Pak Ya Terima kasih Ibu Moderator Yang Saya Cintai Habib Yang Telah Mendahului Pembicaraan Ini Adik-adik Sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Pertama-tama Kita Panjatkan Kadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maesah Bahwa Pada Pagi Hari ini Meskipun Kita Berjarak Kita Bisa Berjumpa Dalam Satu Media Zoom Untuk Satu Ikhtiar Mendalami Satu Gagasan Besar Dan Saya Kira Ini Sangat Strategis Yaitu Moderasi Beragama Hari ini Kami Yang Mau Kili Badan Pembinaan Pancasila Untuk Mencoba Memberi Satu Perspektif Bagaimana Gagasan Ini Hadir Dalam Ruang Keindonesian Kita Yang Pelbagai Yang Majemuk Yang Bindeka Sehingga Relasi Antara Umat Peragama Sangat Harmoni Yang Pertama Yang Kedua Mohon Maaf Saya Ini Berada Di Kota Manado Langsung Sehingga Mohon Maaf Tidak Bisa Kelampung Misalah Kelepannya Bisa Bergabung Dengan Sahabat Sahabat Saya Di Lampung Saya Sangat Bersyukur Bisa Satu Forum Dengan Habib Dan Ini Merupakan Satu Langkah Luar Biasa Baik Bapak Ibu Sekalian Terutama Kawan Kawan Muda Yang Saya Cintai Berbicara Tentang Modras Beragama Dalam Ruang Keindonesiaan Ini Mesti Kita Letakkan Dalam Satu Kerangka Negara Bangsa Bahwa Salah Satu Tabiat Keindonesiaan Kita Yang Paling Menonjol Adalah Tabiat Kebinekaan Itu Sebabnya Mungkin Dalam Semboyan Kita Sebagai Satu Negara Bangsa Bineka Menjadi Spirit Bagaimana Kita Menciptakan Satu Kehidupan Yang Harmoni Di Tengah Tengah Kemajemukan Baik Dari Segi Etnisitas Agama Dari Sosial Dan Sebagainya Ini Mesti Dikelola Karena Itu Saya Ingin Memulai Percakapan Kita Tentang Moderas Beragama Dalam Kerangka Rumah Indonesiaan Bahwa Makna Moderas Beragama Akan Mengalami Kebuntuan Ketika Kita Tidak Meletakkan Dalam Basis Sila Pertama Pancasila Yaitu Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Tapi Sebelum Saya Mengomentari Ini Pada Kawan-kawan Muda Yang Saya Cintai Saya Ingin Mengutip Dulu Dua Toko Bangsa Kita Yang Sangat Berpengaruh Yang Pertama Bung Hatta Seperti kita ketahui bersama Bahwa Bung Hatta Ini Bukan Hanya Presiden Wakil Presiden Pertama RI Tapi Juga Beliau Bersama Bung Karno Adalah Proklamator Pemerdekaan Republik Indonesia Yang Baru Saja 17 Agustus Yang Lalu Kita Merayakan Bersama-sama Yang Ke 77 Tahun Karena Itu Kita Mesti Mencoba Menggarisbawahi Apa Sebenarnya Pengandaian Bung Hatta Tentang Indonesia Ini Dalam Sebuah Kesempatan Bung Hatta Mengatakan Bahwa Ketika Orang Menyebut Kata Indonesia Maka Yang Muncul Dalam Pikiran Kita Ada Dua Hal Pertama Bahwa Indonesia Adalah Negeri Yang Mempunyai Wilayah Teritorial Yang Sangat Luas Yang Terbentang Dari Ufuk Timur Ke Ufuk Barat Ciri Yang Kedua Kata Beliau Indonesia Adalah Negeri Yang Mempunyai Tingkat Kebenigaan Tingkat Keragaman Masyarakat Yang Sangat Tinggi Sekali Baik Keragaman Etnik Keragaman Agama Keragaman Sosial Keragaman Profesi Keragaman Kecerituan Politik Dan